Revolusi industri pertama terjadi pada abad ke-18 dengan adopsi mesin uap dan mekanisasi di sektor industri. Sementara, revolusi industri kedua dimulai pada akhir abad ke-19 dengan munculnya sejumlah inovasi teknologi yang lebih maju. Teknologi telah mengubah dunia dalam banyak hal dan revolusi industri kedua menjadi periode yang memperkenalkan cukup banyak perubahan. Sejak akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, kota-kota berkembang pesat, pabrik-pabrik bertebaran, dan kehidupan manusia mulai diatur oleh jam. Kemajuan pesat juga terjadi dalam produksi baja, bahan kimia, dan listrik yang membantu produksi bahan bakar, termasuk barang konsumsi, dan senjata yang diproduksi secara massal. Masyarakat bisa bepergian dengan lebih mudah menggunakan kereta api, mobil, dan sepeda. Penyebaran informasi dan berita, menyebar melalui surat kabar, radio, dan telegraf. Revolusi industri kedua, yang juga dikenal sebagai revolusi teknologi atau revolusi listrik, disebut terjadi antara tahun 1870 dan 1914, meskipun sejumlah peristiwa khasnya mulai terjadi sejak tahun 1850-an. Dilansir Britannica, industri modern mulai mengeksploitasi banyak sumber daya alam dan sintetis, yang jarang dimanfaatkan. Sumber daya tersebut berupa logam ringan, campuran batu, produk sintetis seperti plastik, serta sumber energi baru. Semua itu kemudian, dikombinasikan dengan perkembangan mesin, peralatan, dan komputer, yang memunculkan pabrik otomatis. Meskipun beberapa segmen industri hampir sepenuhnya dimekanisasi pada awal hingga pertengahan abad ke-19, operasi otomatis yang berbeda dari jalur perakitan, baru pertama kali mencapai signifikansi besar pada paru kedua abad ke-20. Tidak hanya itu, dalam periode revolusi industri ke-2, kepemilikan alat produksi juga mengalami perubahan. Kepemilikan oligarkis atas alat-alat produksi, yang mencirikan revolusi industri pada awal hingga pertengahan abad ke-19, membuka jalan bagi distribusi kepemilikan yang lebih luas. Hal ini dapat terjadi, melalui pembelian saham biasa oleh individu dan lembaga. Pada paru pertama abad ke-20, banyak negara Eropa yang mensosialisasikan sektor dasar ekonomi mereka. Dikutip dari laman histori, berikut adalah beberapa penemuan penting dalam periode revolusi industri ke-2. Pertama, rem udara, kereta, telah ditemukan sebelum revolusi industri ke-2, tetapi sering terjadi kecelakaan karena rem, dan proses memperlambat yang tidak praktis. Pada 1872, seorang pengusaha dan insinyur George Westinghouse memperoleh hak patent untuk sistem cerdik yang menggunakan tekanan udara untuk menahan rem kereta api. Penemuan kedua adalah bola lampu. Thomas Alva Edison, mungkin penemu paling terkenal dalam sejarah Amerika, dengan banyak inovasi yang dihasilkan. Tapi mungkin terobosannya yang paling berpengaruh adalah penemuan dan pemasaran bola lampu pijar pertama, yang tahan lama dan praktis untuk digunakan secara luas. Penemuan ketiga, penyulingan minyak bumi. Pada awal 1900-an, William Burton seorang ahli kimia di Indiana, mengembangkan proses penyulingan minyak bumi. Di mana, minyak mentah ditempatkan di dalam wadah, dan dipanaskan hingga mencapai suhu lebih dari 700 derajat Fahrenheit. Pada suhu ini, minyak terurai menjadi produk sampingan yang lebih sederhana, dan memiliki banyak manfaat. Penemuan keempat adalah keyboard mesin ketik QWERTY. Pada tahun 1878, Christopher Latam Solz, mantan jurnalis dan inspektur Bea Cukai, muncul dengan ide untuk melengkapi mesin tik dengan keyboard QWERTY. Susunan huruf tersebut dirancang untuk sedikit memperlambat jari juru ketik dan mencegah mesin tik macet. Penemuan berikutnya adalah traktor. Sebelum munculnya pertanian mekanis, para petani menggunakan kuda dan keledai untuk membantu mereka mengolah tanah. Pada tahun 1890-an, para petani sudah menggunakan mesin bertenaga uap. Namun berbahaya, karena percikan api dari ketel dapat membakar ladang. Seorang penemu John Frolley mengganti peralatan uap dengan mesin bertenaga bensin satu silinder yang lebih aman. Penemuan terakhir yang mencirikan revolusi industri kedua adalah penemuan nirkabel. Penemuan telegraf pada 1844 memungkinkan orang untuk berkomunikasi jarak jauh untuk pertama kalinya secara instan. Tetapi mereka masih dibatasi oleh kebutuhan untuk memasang kabel bermil-mil untuk menghubungkan pengirim dan penerima. Namun mulai pertengahan 1890-an, seorang penemu Italia bernama Guglielmo Marconi mengembangkan metode lebih baik yang mentransmisikan pesan melalui gelombang radio. Itulah beberapa penemuan penting dalam periode revolusi industri kedua. Mungkin masih banyak penemuan penting lainnya yang terjadi pada revolusi industri kedua. Revolusi industri kedua memberikan dampak sosial yang signifikan. Pertumbuhan kota-kota industri besar menghasilkan migrasi besar-besaran dari pedesaan ke perkotaan. Kelas pekerja terbentuk dan gerakan buru mengemuka untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Perubahan ini menciptakan pergeseran sosial dan mengubah struktur masyarakat. Revolusi industri kedua mengukir jejaknya dalam sejarah manusia. Inovasi-inovasi yang muncul pada era ini, seperti listrik, mobil, telepon, radio, produksi masal, dan produksi baja yang efisien, membentuk fondasi dari dunia yang kita kenal saat ini. Kita masih merasakan dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari, sekaligus menghargai perjalanan luar biasa yang telah membentuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah menonton!